Assalamualaikum Wr Wb Anak-anak juga terejawantahkan dalam Pasal 28 BI 2 UUD 1945 Bahkan UNDHR pun memprokumerkan bahwa anak-anak berhak atas pelakuan dan pelindungan khusus yang merupakan pertanggung jawaban negara Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya Untuk menjaga harkat dan martabatnya, seorang anak berhak mendapatkan pelindungan khusus Terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan Hal inilah yang mendasari dibentuknya banyak peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak Mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain Rekanku, kita sekarang sedang berada dalam darurat kekerasan seksual Maka oleh karena itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tepatnya pada Pasal 81 Ayat 5, 6, dan 7 Yang mana menyebutkan ancaman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak Peraturan tersebut menjadi jalan keluar mengatasi lemahnya aturan yang ada Sehingga pemberian sanksi hukuman yang berat Diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak korban pelecehan seksual Kesimpulan Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2015 menyebutkan Angka kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya Pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya Sesuai dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 Yaitu berupa pidana seumur hidup serta pidana tambahan Yaitu pengumuman identitas pelaku, kebiri kibia, dan pemasangan alat deteksi elektronik Selanjutnya kami juga menawarkan solusi sebagai pelaku pekerja sosial Untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Maka kami tim pro dengan tegas menyatakan bahwa kami setuju Terhadap adanya pemberian sanksi yang seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan seksual anak Sekian, terima kasih